Kaisang Pangarap buka suara, selesai banyak warganet yang mendoakan hal buruk kepada putrinya Pepinga Sang Tan Sahayu Bahkan putra bungsu Jokowi Dodo ini menangis lantaran hujatan netizen Momen Kaisang menangis terjadi dalam program podcast Depan Pintu atau PDP episode ke-79 Podcast yang diunggah di channel Kaisang Pangarap itu mendatangkan bintang tamu Nunung Di tengah-tengah podcast tersebut Kaisang menangis Hal itu bermula saat Nunung mengungkapkan simpatinya kepada Kaisang dan Erina Diketahui akhir-akhir ini netizen kerap mengeluarkan hujatan kepada keluarga Kaisang Nunung pun mengaku geram antara netizen menghujat fisik hingga anak keluarga dari ketua PSI itu Menanggapi Nunung, Kaisang mengaku terus perusahaan menahan saat dirinya dan sang istri dihujat Namun Kaisang mengaku tak kuat saat netizen mendoakan hal-hal jelek atau buruk kepada putrinya yang baru lahir Saat itulah Kaisang menitihkan air matanya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!